Jadi itu seperti bugsnya dari AMD Jadi ada sedikit tips juga bagi sobat yang pake AMD Kalo misalkan mau render, coba dibandingin deh Kencangan mana, software only atau pake OpenCL Silahkan tuliskan di kolom komentar ya hasilnya Assalamualaikum Sobat VizTV Oke pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa ya Jadi banyak banget nih miskomunikasi Bagi sobat yang mau beli VGA VGA bingung ya biasanya AMD atau Radeon ya Nah itu dia disini saya akan jelaskan secara garis besarnya Jadi tidak terlalu detail juga Karena memang banyak banget variasi dari setiap merknya Oke jadi kalo sobat nyari informasi biasanya ketik di Google ya Biasanya ketiknya gini nih VGA AMD atau Nvidia Atau VGA AMD versus Nvidia gitu ya Dan udah beberapa yang disini halaman pertama ya Ini saya ambil di halaman pertama Rata-rata jawabannya buat saya ngaco ya Ini udah dari jaman dulu ya Jadi kalo sobat lihat ya Disini saya ketik pencarian yaitu CUDA Atau CUDA lah bahasa saya aja CUDA CUDA ini adanya di Nvidia ya Tapi disini tulisannya VGA AMD cocok untuk multimedia ya Karena ada fitur CUDA di dalamnya Nah oke katanya bisa memantau kinerja CPU saat memutar video high definition Oke ini website pertama ini mau naf saya tidak menjelak-jelakkan websitenya Kemungkinan ya ini kopas ya Kemudian saya cari lagi ya CUDA lagi ini juga ada tulisan VGA AMD lebih cocok untuk multimedia Karena apa? Karena fitur unggulan seperti CUDA CUDA lagi mirip-mirip ya Oke ini satu website lagi deh ya terakhir ya Jadi disini sama ya VGA AMD cocok untuk multimedia Karena ada fitur CUDA di dalamnya Oke Jadi CUDA itu adanya ada di Nvidia Bukan di AMD Ini websitenya di halaman pertama Bayangin aja Isinya ngaco semua Jadi ini secara garis besarnya aja Jadi bagi sobat yang suka main game Terus bagi sobat yang mau streaming Terus bagi sobat yang sukanya editing video Ini kebutuhan VGA nya beda-beda Jadi gak bisa disamain beli jenis VGA ini cocok untuk semua Gak bisa Karena setiap VGA itu punya perbedaan ya Kelebihan dan kekurangan masing-masing Jadi disini yang saya ambil adalah garis besarnya aja Nanti kalau sobat sudah tahu mau pilih VGA apa Tinggal cari tipe dari VGA tersebut Kayak di Nvidia ada RX, RTX Terus kalau di AMD Radeon tuh banyak banget tuh Yang namanya arsitekturnya dari RX dan segala macem Jadi itu nanti ya Ini secara garis besarnya dulu Oke sekarang kita masuk ke sobat yang suka editing video Mungkin kerjanya di multimedia ya Atau youtuber juga gitu ya Ngedit-gedit video Tapi bukan gaming ya Jadi ini yang khusus editing Jadi kita buka Adobe Premiere Bagi sobat yang suka editing video ya Dan disini sobat pilih project setting Di komputer saya itu ada 2 VGA Yang satu adalah AMD Radeon Yang satu adalah Nvidia Jadi disini ya sobat bisa lihat ada CUDA dan OpenCL Jadi OpenCL ini adalah AMD ya Jadi ini dari GPU AMD Kemudian yang CUDA ini adalah dari Nvidia Oke jadi untuk performa di Adobe Premiere Ini lebih maksimal menggunakan CUDA Jadi kalau misalkan kita render ya Itu akan lebih cepat Waktunya lebih cepat dengan menggunakan CUDA Tapi ini beda-beda ya Kalau misalkan sobat mungkin pakai Vegas Pro Itu bisa lebih cocok di AMD Radeon gitu Jadi untuk video editingnya itu dilihat juga Sobat pakainya apa Ada yang pakai Mercury Jadi dilihat dulu Mercury cocoknya pakai Nvidia Atau AMD gitu Jadi itu memang beda-beda Tapi karena saya menggunakannya Adobe Premiere Jadi saya pakainya Nvidia Yaitu kenapa saya beli Nvidia Jadi biar nggak dikata ngomong doang saya Biar dibilang nggak om doang Ini akan saya praktekkan ya Jadi ada yang lucu Kalau sobat pakai Adobe Premiere Terus pakai AMD Otomatis pakainya OpenCL Jadi nanti akan kita bandingkan OpenCL ini Dengan software only Kira-kira cepetan mana ya Oke langsung aja kita coba disini ya Ini kita pakai OpenCL Oke kita masukin video asal aja Oke kita pakai video yang ada di channel saya satunya Satu dari Parable Depok Ini videonya Kira-kira hampir 9 menit ya 8 menit 50an detik ya Untuk videonya Ya 8 menit 50 detik Sekarang kita coba render pakai OpenCL ya Ini sekali lagi kita lihat Ini adalah OpenCL Jadi yang AMD yang kita pakai ya Oke langsung aja kita export ya Kira-kira berapa menit menggunakan OpenCL Terus langsung aja kita klik export disini Berapakah waktu yang keluar Oke sekitar ya 1 menit ini 3% Tunggu 10% deh Biar enak ngitungnya 6 7 8 9 10 Oke 1 menit 31 detik ya Oke kita cancel Itu pakai OpenCL Sekarang kita coba pakai software only Kita coba export lagi Oh iya kita ubah dulu untuk project settingnya Ini ganti software only Tadi di 10% sisa 1 menit 31 detik Oke sekarang kita export lagi Setelah menggunakan software only Apakah lebih cepat Apa lebih lambat Oke kita lihat ya Ini sampai 10% Nanti kita lihat Waktunya berapa menit Oke sobat bisa lihat ya 1 menit 13 detik ya Jadi itulah uniknya AMD Kalau pakai Adobe Premiere Software only itu kan menggunakan CPU ya Dan kalau misalkan OpenCL itu menggunakan VGA Harusnya secara logika VGA lebih cepat Oke sebagai pembanding aja ini Walaupun dibilang sebanding ya Enggak sebanding ya Karena memang saya beli Nvidia ini Untuk kudanya ya Berharap untuk editingnya Karena pakai Adobe Premiere Sudah pasti rendernya cepat banget Pake ini ya Kita coba deh render Biar adil aja ya Sebagai pembanding Oke kita lihat speednya ya Di 10% Seperti tadi Ini 5% 6% 7% 8% 9% 10% Oke 1 menit 14 detik Jadi lebih cepat ya Nvidia ya Jadi sama seperti AMD Yang software only justru ya Itu uniknya sih Bagi saya uniknya disitu Jadi itu seperti Bugsnya dari AMD Jadi ada sedikit tips juga Bagi sobat yang pakai AMD Kalau misalkan Mau render Coba dibandingin deh Kencangan mana Software only Atau Pakai OpenCL Silahkan tuliskan di kolom komentar ya Hasilnya Oke Yang terakhir Perbandingan di game ya Jadi ini kita buka Game Dota Jadi Di game itu Ada perbandingan Walaupun serinya jauh ya Misalkan sobat Pakai yang lebih mahal gitu ya VGA Nvidia nya Terus dengan Radeon Yang lebih murah harganya gitu ya Tapi ada perbandingan Yang sangat mencolok disini Yaitu di warna Oke Ini supaya lebih maksimal Hasilnya Untuk Komputernya saya harus Gonta ganti VGA ya Jadi ini harus di restart Dan nanti Jadi nanti saya rekam Pakai HP aja ya Karena ribet untuk rekam layarnya Ini adalah perbandingan Warnanya ya Jadi sebelah kiri adalah AMD Dan sebelah kanan adalah Nvidia ya Jadi sobat bisa lihat disini ya Oke jadi sebenarnya Kalau dilihat secara langsung Ini bisa terlihat lebih jelas Ini karena kamera Jadi agak terlihat berbeda ya Disini ya Tapi secara kesimpulan saya adalah AMD itu lebih berwarna Dan Nvidia agak pudar Tapi sebenarnya ya Tergantung kenyamanan mata masing-masing sih Oke sobat itu tadi videonya Jadi bagaimana menurut sobat Kalau misalkan untuk lebih detail lagi Ya yang pasti sobat Cari dulu nih Kebutuhan sobat Untuk gaming kah Editing kah Atau untuk streamer kah Jadi dicari berdasarkan Kategorinya masing-masing ya Kalau misalkan suka yang Warnanya bagus gitu Hanya untuk gaming aja Itu AMD Radeon cocok Karena menurut saya Warnanya keluar semua Apalagi kalau lagi main Genshin Impact gitu ya Yang gambarnya Kartun Atau semi-semi animasi gitu Itu bagus banget Karena gambarnya Bener-bener keluar semua Tapi kalau sobat pakai Nvidia Itu gambarnya Buat saya ya Di mata saya itu Lebih detail gambarnya Jadi lebih terlihat Tapi warnanya seperti pudar Jadi kalau misalkan sobat Biasanya pakai AMD Terus tiba-tiba pindah ke Nvidia Itu seperti melihat Kayak warnanya itu apa ya Kalau di grafik itu Ada rata kanan Dan rata kiri ya Jadi misalkan AMD itu biasanya high Pas pindah ke Nvidia Walaupun sebenarnya Grafiknya juga high Rata kanan FPS bahkan lebih tinggi mungkin ya Tapi seperti Rata kiri terlihatnya Jadi pada pudar Warnanya gitu Tapi ya Ini kembali lagi Dengan pilihan Atau kesesuaian Mata masing-masing ya Karena mata masing-masing Ya berbeda kan Jadi tinggal cari kenyamanannya Masing-masing aja Terus kalau misalkan sobat Beli VGA-nya lebih mahal pun Akan lebih banyak Fitur-fiturnya Seperti ray tracing Yang ada di Nvidia Dan AMD juga ada Seperti FXR Dan segala macemnya Jadi itu untuk budget yang lebih ya Silahkan lebih didalami lagi Untuk detail-detail kecilnya Walaupun kalau menurut saya Detail-detail kecil tersebut Ya tidak begitu terasa Karena saya main game Untuk have fun aja Dan mungkin yang agak Bingung milihnya ya Itu adalah streamer Karena dia gaming juga iya Editing juga iya Terus langsung online gaming Juga ada gitu ya Sekalian streaming Itu mungkin bingung ya Kalau saya pribadi Disini saya pakai 2 VGA Jadi saya nggak bingung Kalau saya lagi butuh AMD Saya pakai AMD Kalau saya lagi butuh Nvidia Ya saya pakai Nvidia Oleh itu sih Solusi dari saya ya Untuk yang streamer Mungkin sampai disini aja videonya Jika video ini menambah Kauasan sobat ya Bermanfaat Jangan lupa di like Subscribe dan komen Sampai jumpa kembali lagi Salam Sobat VizTV Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa kembali lagi 주세요